Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawa. Reses Ketua DPRD, Subhan, antusias dihadiri warga Mataiwoi. Mereka tidak menyianyikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Ketua DPRD dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait persoalan dan pembangunan di wilayah lingkungan Kelurahan Mataiwoi. Beberapa aspirasi yang mengemukakan dalam reses, yakni penanganan banjir, penyediaan sarana air bersih, penanganan sampah, penimbunan area berawa, dan program kendari terang dengan penyediaan lampu jalan di beberapa titik. Subhan juga mengapresiasi semangat masyarakat dalam resesnya. Berbagai program pembangunan juga sudah terrealisasi dari hasil reses tahun sebelumnya. Di antaranya pembangunan kolam retensi boulevard, penyediaan motor fir, dan peralatan sampah di rumah-rumah warga. Terkait penerangan jalan, Subhan dalam resesnya menjadikan prioritas dan tengah merencanakan realisasinya ke depan, termasuk perhatian terhadap sektor UMKM di wilayah Mataiwoi. Terkait penerangan jalan, Subhan dalam reses ini apa yang menjadi inti dari aspirasi masyarakat? Ya, di Kelua Mataiwoi ini adalah merupakan satu pengurahan yang ada di tengah kota. Dan tingkat keperhatan produknya ini sangat luar biasa. Jadi, bisa kita lihat kalau malam hari ini gelap sekali. Sehingga, usul yang mereka sampai kemarin adalah salatnya kendari terang. Yang untuk penerangan, untuk jalan lingkungan yang ada di Kelua Mataiwoi. Yang kedua, ada beberapa jalan yang membutuhkan penanganan, baik pengasbalan, tafimplok, ataupun sorbeton bertulang yang ada di Kelua Mataiwoi. Termasuk, ada jalan yang hanya dikerjakan sebagian. Yang pada akhirnya ini mengakibatkan masyarakat kecewa dengan menutup jalan yang belum dikerjakan itu untuk menutup keadilan. Karena, kenapa bisa jalan subhan'-subhan' dikerjakan? Kelua Mataiwoi Juhardin mengapresiasi warganya dalam kegiatan reses ketua DPRD. Ia berharap aspirasi yang terjaring dalam reses tersebut bisa terwujud untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah Kelurahan Mataiwoi. Memang Kelurahan Mataiwoi pada saat ini kurang lebih 70 persen itu, untuk masalah penerangan jalan itu kurang, sangat kurang. Apalagi kami ini Kelurahan Mataiwoi tinggal di tengah-tengah kota Kendari, segala-galanya rawat, nakoba, kenakalan remaja, kejahatan lainnya. Kami sangat mengharapkan itu. Terus, masalah sampah. Sampah memang menjadi problem kita di kota Kendari hari ini, dimana karena kurang tertipnya masyarakat kita dalam menguang sampah. Kegiatan reses ketua DPRD selalu menjadi prioritas dalam program pembangunan di kota Kendari sebagai momen kemajuan daerah yang terus diperjuangkan anggota sebagai wakil rakyat selama masa periode menjabat. Dari Kedari Tim Liputan Sultra TV, melaporkan. Kita telah menonton.